Pemirsa memperkuat daya tahan tubuh merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menangkal penularan COVID-19. Cabang Pencak Silat, Tetadah, Kalimasada, ini menawarkan olahraga alternatif di era pandemi dengan melakukan olahraga penapasan yang bisa dilakukan di rumah. Jumlah kasus pandemi COVID-19 masih terus meningkat, hingga saat ini jumlah yang terinfeksi di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari 100 juta orang. Memperkuat daya tahan tubuh merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menangkal penularan virus ini. Cabang Pencak Silat, Tetadah, Kalimasada, menawarkan olahraga alternatif di era pandemi ini, yaitu dengan berolahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah. Tetadah mempelajari ilmu penapasan melalui gerakan jurus-jurus dengan tujuan untuk menguatkan organ-organ di dalam tubuh kita. Nafas, sistem nafas yang kita berikan, ini adalah solusi yang terbaik untuk merawat paru-paru. Kita tahu bahwa COVID-19 ini paling utama menyerang paru-paru. Jadi dengan latihan ini kita akan bisa mengembangkan paru-paru dengan baik, membuat otot paru-parunya menjadi merenggang sehingga elastis. Tetadah dikenalkan sejak 24 November tahun 1991. Tujuan awal didirikannya Tetadah adalah untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan kesehatan kepada masyarakat. Tetadah awalnya dikenalkan kepada kalangan para dokter melalui kantor pusat Ikatan Dokter Indonesia di Surabaya. Dan saat ini Tetadah terus berkembang hingga ke 24 negara di dunia. Waktu itu pertama itu ke Belanda, Belanda berkali-kali terus nyambung ke Jerman. Terus mengadakan internasional seminar di Reichweig di Belanda. Setelah masyarakat ekonomi Eropa mereka mengadakan acara seminar sampai Fatikan. Kita bahkan waktu itu akan mengadakan internasional konvensional di Fatikan, bahkan ketemu Paus Paulus. Nah kita mengenalkan Tetadah ini dengan mengunjungi negara-negara tersebut. Setelah tertunda selama sekitar dua tahun dikarenakan pandemi COVID-19, pada awal tahun 2021 Tetadah menyelenggarakan konvensi internasional yang diadakan secara online selama dua hari dan dihadiri oleh para anggotanya dari berbagai manca negara. Kami punya ide, kenapa nggak dilanjutkan lagi buat yang internasional? Karena ini tampaknya bisa jadi semacam pemicu untuk yang lain. Supaya kita tidak saja mendorong masyarakat luas, tidak hanya teman-teman tetadah ikut, tapi juga masyarakat luas. Itu bisa ikut dan sekaligus untuk menjaga tradisi bahwa perlu ada konvensi tiap tahun. Acara konvensi yang diadakan secara online ini mendapat respon yang cukup besar. Martin adalah warga negara asal Austria yang telah mempelajari Tetadah selama 15 tahun dan merasakan manfaatnya. And of course, I have many international friends of Tetadah and it was very nice to meet them again. If only online, but still to meet them. So it's very good to stay in contact and to practice together. And of course, even if the group is spread over the whole world, practicing together is always more energy than if you do it alone. We try to keep to it and stick to it also during the COVID. and well, until now, didn't get it. Semoga Tetadah Kalimasada, yang merupakan cabang olahraga pencaksilat asal Indonesia ini, bisa memberikan manfaat bagi kesehatan dan terus berkembang di berbagai negara di dunia. Dari kota Rockville, Maryland, saya Yogi Leksona, VOA.